Yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang Lu harus transfer sebelum jam 2, karena kalau jam 3 kena biaya admin Kenapa? Apa? Apa dasar itu? Mungkin kevalidasi sih kok, gimana caranya lu memvalidasi bahwa ini informasi audible Emang betul-betul datang dari Tuhan dan bukan lu mengadi-ngadi Jangan sampai ketika gereja mengeluh Tuhan, umatmu banyak yang tidak mengembalikan perpuluhan Kalau lu harus nyampe ke Tuhan, berkatmu ditahan, dihentikan sementara, atau di-stop Kenapa kita harus ngadu ke Tuhan? Di saat Tuhan itu maha tahu Yang bisa punya hak untuk ngelaporin sama dia, dia bisa bikin laporan palsu Anak-anak saya berhasil kok, dikuatnya gitu Sama-sama di podcast, brav talk podcast yang paling berani se-antero, jagat, kekristenan Indonesia Soberani lu Nanti kita udah ada on-site Tapi Manu udah lagi sakit gigi, jadi kalo hari ini dia underperform, kurang lucu Dimaklumin aja Karena abis minum panadol merah guys, biasa nge-drag-drag, udah mulai efeknya udah mulai Udah mulai berasa Mulai lagi ya, dateng lagi Nge-drag-drag gitu Dateng lagi ya Hari ini apa ya, gue tuh hari ini episode-nya kali ini gue belum tahu harus ngapain Jujur aja nih Jadi dia hari ini sebetulnya lupa ada tapping Bener, gue lupa Lu bayangin gue banget setengah tiga, gue bukan Netflix, gue nonton Karena gue pikir gak ada tapping Gue lagi skip banget Jadi kita hari ini akan membahas yang namanya adalah sihir di dalam gereja Oke Udah-udah kayak mau bawa radio banget ya Sihir dalam gereja Enggak gak enak, itu mah tetep banti Gak ada, radio gitu mah gak ada Sihirnya Gak sih, sebetulnya ada beberapa hal yang sebetulnya terkesan Ada sihirnya dong Maksudnya kayak Kita gak sadar kalau itu tuh sebetulnya sihir Atau kayak kita termanipulatif lah Kayak obrolan ko Eco tadi Yang temen lu tuh Tiba-tiba jadi judi online Enggak dong, kenapa tiba-tiba jadi online dia Yang katanya disuruh cari kerjaan Oh iya, 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 iya Maksudnya adalah Kenapa gereja tuh hadir di tengah-tengah kita Bukannya sebagai orang yang ada Memang orangnya sebagai sesuatu organisasi yang ada Tapi malah kita yang selalu ada buat organisasi Lu kenapa sih tiap podcast tuh jelek-jelekin gereja Terus orang tuh jadi Orang takutnya berpikir dia benci gereja Jadi gak encourage gitu Gak, gue bukan jelek-jelek gini-gini Gak, gue kan udah tau gue jelek ya Sama kayak gue udah tau gue jelek gitu Jadinya ya bukannya jelekin Emang udah Gak sebenernya sebagian gereja dong Betul, oknum-oknumnya aja gitu Ada beberapa sistem yang Terasa memang terasa manipulatif Dan terasa kayak Apa ya namanya Sugarcoating lah Jadi kita akan memulai dengan video Yang tidak akan kita kasih tau siapa Kembali roll gitu ya Ya kasih liat aja lah Gak harus si Repot ntar Kalau Brian kan Memang kan dia memang upload Di sosmed dia kan Kalau ini kan dicomot dari orang Gak apa-apa kita sebutin akun yang mencomot itu Jangan, gak usah Ini kita putar juga orang tau sih siapa Siapa gue juga gak tau Ini namanya lumayannya kurang jauh Apa sih Eh kayak gini Yang ada di rekening sodara Berapapun nominal yang roh kudus sekarang Kasih tau sodara Oh ini jam 2 Sudah tulis sekarang Sudah tulis nominal sekarang Saya akan tabur sedemikian Sesuai dengan yang roh kudus perintahkan ya Sesuai dengan yang roh kudus tuntut Tulis sekarang Tulis sekarang Gak menamai Setelah sodara tulis Sekarang saya mau sodara Angkat sama-sama Kertasnya Sodara ripet Jangan terlihat isinya Angkat kertasnya Terlihat di kamera Sama-sama Yang tulis di handphone dibalikkan Supaya tidak terlihat Sama-sama Kita akan nyanyi satu lagu tadi Dan saya akan mendoakan Secara khusus Setiap taburan benih sodara Dan ini yang saya terima barusan Ini saya terima barusan Sodara yang mau menabur ini Sodara transfer Paling telat besok jam 2 siang Paling telat besok jam 2 siang Ini Tuhan jadi saksi saya Ini tidak ada komunikasi sedikit pun Sama Pastor Thomas Gak ada urusan sama bank Gak ada urusan apapun Tapi roh kudus yang hilang sama saya Tabur sebelum jam 2 siang besok Berapapun nominal Yang roh kudus tanggalkan Hati sodara Yang ada di rekening sodara Eh gak boleh keliatan Gak ada yang boleh liat Ini yang mau liat lu doang Gue ceng aja lu kasih liat lu Bibi gue ikutan Angkat kamera Angkat kamera 5 ribu Gue ngerasanya tuh ya orang-orang yang ikutan Ikutan nulis di kertas gitu ya Terus pas dia udah nulis kan Terus disuruh angkat Terus disuruh nyanyi Lama Pastor Gak ngapain Gak ngapain saya Gitu loh Tapi yang gak tau sih Kadang-kadang kita kan cuman Ngeliatnya dari sudut pandang Mungkin Agak Kita ada di luarnya pasti Karena kita kan bukan jemaatnya dia ya Mungkin kita Gak tau konteksnya apa Situasi gerejanya sedang seperti apa Dan kebetulan Katanya Bukan kebetulan sih Dan di hal ini pun juga Dia tuh lagi ngomong Buat gereja lain Bukan gereja dia Oh bagus dong malah Iya jadi Menurut klarifikasinya itu adalah Itu uangnya buat tidak masuk ke dia Tapi buat gereja lain Buat gereja yang lain gitu Tapi maksud gue Apa Apa justifikasinya orang ini Bisa ngomong bahwa Roh kudus kasih tau ke gue Kita harus siapin nominal sekian Yang lu mau Abis itu lu taruh ke kamera Terus buat apa gitu Terus Bisa ngomong Lu harus transfer sebelum jam 2 Karena kalo jam 3 kena biaya admin Kenapa? Apa? Apa dasar itu? Mungkin ke validasi sih kok Gimana caranya Lu memvalidasi bahwa Ini informasi audible Yang memang betul-betul datang dari Tuhan Dan bukan lu mengadi-ngadi Iya Nah itu sulitnya Karena ini kan pengalaman pribadinya dia Istilahnya Kita tidak tau tuh Istilahnya beneran terjadi atau enggak Tapi ya kalo dari common sense Ya kita mesti cek lagi Yang hal-hal kayak gini Sesuai dengan Prinsip firman Tuhan atau enggak sih Gitu Kenapa gue selalu mengacu ke firman Tuhan? Karena ya kalo Tuhan berbicara Lewat firmannya gitu Tapi kan tadi Kalo tadi ngomongnya prinsip pribadi dia Berarti ini Belum tentu juga Dari Roh Kudus Maksudnya Roh Kudus memang bisa Memberitahu sedetil itu ya Kalo Roh Kudus bisa memberitahu Sedetil itu dalam certain case di Alkitab Banyak Dalam case di Alkitab Iya contoh Bukan lagi ngomong tiba-tiba Dia mendengar gitu Contoh Ini contohnya kan Samuel disuruh cari Saul Misalkan gitu Waktu itu Dikasih tau Samuel kamu cari orangnya kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Terus ngomong kamu ke kota Eh ke kota apa desa Ke desa ini nanti Sono ketok rumahnya Minta keledainya Ingat ya cerita itu tuh Nanti pasti keledainya dikasih juga Nah kayak gitu-gitu tuh Kalo di Alkitab memang ada sih Roh Kudus berbicara Atau Tuhan berbicara Instruksi spesifik kepada seseorang tuh Ya bisa-bisa aja Berarti mungkin ini bisa aja bener Kenapa harus sebelum jam 2 Mungkin gereja tersebut Butuh membayarkan sesuatu Di jam 2 Iya we don't know ya Konteksnya Gimana gue juga gak tau Tapi kalo tanya bisa atau gak ya Berarti memungkinkan tuh Kalo bisa sampe sedetail itu Sampai jamnya semua tuh Memungkinkan ya Karena ini video kan Mayan viral Dan di share di facebook Semenjak Pak Gilbert kemarin Ngeluarin statement Di gereja Terus langsung ini Jadi liar banget lah Pasti Dan dari kebanyakan kita pun Pasti secara common sense Apa sih ini Kan gitu kan Karena ini anaknya Pak Gilbert ya Dan udah Di konfirmasi Udah didapet teguran juga katanya Ya pasti Pasti karena Ya apalagi topik-topik Seperti gini Tapi pak gitu Tegur Jangan marah-marah Sabar pak Iya sabar 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 Lagi sakit gigi dong Iya kasian Emosi Iya belum menunggu Baru minum panah dong Lagi sakit gigi Iya 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 Gak maksudnya udah dapet teguran juga Dari Ya tapi kalo bukan buat Gereja dia mah Maksud gue mana-mana aja dong Iya sih sebenernya iya sih Kalo misalnya ngomong kayak gitu Kecuali kalo Sebenernya Tiktik permasalahannya Lebih gede dari dia Itu tidak Kita tidak tau ya kalo itu ya Tapi maksudnya permasalahannya adalah Kenapa harus sebelum jam 2 Nah itu Makanya gue bilang konteks itu Kita gak tau Kita tidak tau Tapi ada kemungkinan Kalo kita pikir positif adalah Siapa tau memang Gereja itu butuh Iya bayar sewa Sebelum jam 2 Sebelum jam 2 Iya Token gitu mungkin Sebelum jam 2 Dia tokennya mati Neat Neat gitu kan Mungkin ya Siapa tau Iya karena kita kan disini adalah Ini Apa Reviewer ya Reviewer Reviewer statement Tapi kali ini gue cukup Yes kalo kayaknya Kalo pertama kali kita denger Kesannya Wah ini kampret banget nih Tapi ternyata setelah kita kulik Dan tau latar belakangnya Kan sebenernya Gak 100% juga Main ngerampok orang Iya Karena tidak masuk ke kantong dia juga Iya Baiknya mah Menurut gue Harus liat Perspektif lebih luas sih Untuk ngeliat sebuah statement sih Khususnya masalah ini ya Soalnya Gue biasa ngomongin pendeta yang tadi juga tuh kok Yang tadi gue sebut di dalam Yang kata lu sesat Iya Itu kan tadi pagi gue habis Melakukan riset sederhana lah Menonton sedikit kotbahnya beliau lah Iya Dia jadi cerita soal Apapun yang dia inginkan tuh Tuhan kasih gitu Salah satu statementnya adalah Gue pengen ada Starbucks Di Gue Dia ngomong sama teman Aku pengen banget minum Starbucks setiap hari Tau-taunya tiba-tiba Starbucks tuh masuk ke Daerah perumahan dia Terus abis itu dia bilang Aku pengen Minum yang lain lah Karena Starbucks Putri Duyung Gue gak tau nih konteks dia ngomong Putri Duyung nih apa Intinya Kan logonya Putri Duyung ya Apakah memang ini Menurut dia Zionisme atau gimana Gue gak ngerti Tentunya Masuk kopi kenanga gitu Terus dia bilang Kenangan Kenangan sama nasi campur Bos Kenangan Kenangan Masuk kopi kenangan Terus dia bilang Aku ingin bunga setiap hari Karena dulu zaman susah Dia sering liat bunga Dan gak bisa beli bunga Akhirnya sekarang Sampai supir-supirnya Juga bisa beliin dia bunga Setiap hari Dan segala macem Terus dia bilang Berarti Tuhan itu Sangat mencukupi dia Dan apapun yang dia inginkan Itu tercapai Dan dikasih Tuhan Yang penting Yang penting Kita tuh tetap kasih perpuluhan Ke Tuhan Berarti gue mencoba Ngelink konteks ya Berarti anggapannya kan Perpuluhan Berarti A Plus B Sama dengan C Gitu kira-kira ya Sampai detik ini Kita baru ngomongin kan Soal dari dulu Kita ngomongin soal Perpuluhan harus wajib atau tidak Wajib atau tidak Nah sekarang kita ngomongin Apakah memang Sebenarnya Wajib atau enggaknya Tapi emang Rumusnya eksis gak kok Kalau dia ngomong kayak gitu Ini kan pasti mendorong orang Untuk kasih perpuluhan And the dreams come true Gitu kan Nah sebenarnya Terlepas dari wajib atau tidaknya Sebenarnya rumusnya memang Betulan ada gak Terjadi gak di diri lu kok Kalau rumus itu betul Seharusnya gue gak boleh punya utang Karena gue rajin perpuluhan Bener Iya dong Bener Dan kalau rumus itu ada Berarti lu bisa tebak Tuhan Karena lu bisa rumusin Karena apapun yang lu mau Lu bisa rumusin Lu kayak ketemu Abrak-adabranya Bahasanya Kiki mantranya gitu Dia mau pastinya Dia mau pastinya Jadi lu bisa menebak Tuhan Dan bisa menebak cara kerja Tuhan Dan itu Seperti itu Memang banyak debatable Masalah begini Istilahnya tuh Kalau tadi dibilang Saya minta 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 Kayanya Kita sebagai orang Kristen Ya maksudnya gue tuh Jangan jadikan pengalaman pribadi kita Sebagai kebenaran Gak bisa Soalnya apa yang berlaku di gue Belum tentu berlaku di lu juga Iya bener Belum tentu berlaku di lu juga Karena kalau iya berarti kita semua template hidup di dunia ini Setiap proses hidup orang kan beda-beda Masa Tuhan memperlakukan cara ke gue sama dengan lu Dengan lu kan pasti berbeda-beda kan Tapi etikanya sebenernya boleh gak sih kok begitu menurut lu Berarti harusnya Seorang pendeta tuh Kesaksian atau gimana Tapi kan ya kalau lu kesaksian End up-nya lu gak punya encouragement untuk Ya yang penting lah gini ya Ya udah gitu Tapi kan ini ada encourage-nya Ada end point-nya dari hal tersebut Menurut lu at least apa enggak kok sebenernya Makanya rajin membeli perpuluhan endingnya kayak gitu Sebenernya kalau gak pake perpuluhan tuh menurut gue tuh Nice aja Manifesting ngomong ya Itu kan kayak gue beriman gitu Ya kamu kalian beriman deh gitu Tuhan bisa tolong kapan aja Tapi kalau endingnya jadi justru malah Perpuluhan itu kayak dia lagi bilang Gue tuh bisa beli ini Bisa beli ini Tapi kalau misalkan mau makanya harus beli kupon undian Ibaratnya gitu ya jadinya ya Ya kurang lebih begitu lah Kurang lebih Jadi kayak ada rumusnya Kalau mau begini-begini-begini Ini bisa dapet ini Lakukan ini dulu Berarti Tuhan bersyarat dan lain-lain Ya gak gitu sih menurut gue ya Tapi apakah kita hidup di dalam janji-janjinya Tuhan Tuhan menepati janjinya Oh itu udah pasti iya dong Oh jadi kohandria tuh gak suka sama Berarti Aduh kanak Aduh memang lu Gua beluangin di kanaknya Biar sakit lu juga Si kohandria Gak setuju lu Tapi memang iya Bukan sesat Enggak Ya 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 Sebenernya ngomong sesat itu Ke orang tuh Apa sih basis kita bisa bilang orang itu sesat ya sebenernya Ya asal kita tau kebenaran dong harusnya Kalau lu tau kebenaran berarti lu tau orang mana yang sesat Mesti tau yang benar yang benar gitu Dan sebenernya bukan bahasa kita juga sih Kayak contoh di Alkitab Tuhan juga banyak kok Yesus juga menghardik ajaran-ajaran yang keliru Paulus menegur cemat-cemat yang tersihir Ajaran-ajaran yang ada Betul lu boleh dong kok menghardik beliau Menghardik Ya boleh Boleh aja sebenernya Ngomong gimana kok Tapi kalau kayak gitu ya Kan kita ngomong orang kita tau kebenaran Orang yang tidak melakukan kebenaran itu berarti sesat Kalau gak melakukan belum tentu sesat Kecuali dia melakukan kebenaran yang lain Oh kebenaran yang menurut dia benar Maksudnya kalau kayak agama lain berarti itu bukan sesat kan Hitungannya Karena dia tidak tau Ya itu namanya progresif Oh Iya Iya juga Itu kayak jawaban gue semua pertanyaan deh Itu namanya progresif Aduh Progresif Iya sih maksudnya apa definisi sesat Kita bisa bilang ke orang sesat Kalau misalkan syarat utamanya adalah Dia kalau kita tau kebenaran berarti dia gak benar Itu sesat berarti jawabannya Dia kalau istilahnya kita ngerti mana jalan yang benar Kita ketemu jawaban yang memang gak sesuai dengan yang benar Kita bilang kan dia kayak Tersesat itu kan kayak bahasa lu salah jalan gitu Iya Jadi sepulnya sesimpel kemarin kasusnya ada dari Islam ya Maksudnya dari teman-teman kita yang Islam tuh ada Yang sebuah apa namanya ajaran Lu boleh berbagi istri Oh Sebenarnya berarti dia tuh tersesat Ya itu udah sesat dong pasti dong Iya dong Karena kebenaran udah konkret ya Lu emang gak boleh masa lu berbagi istri sama orang lain gitu kan Oh jadi ada kebenaran Ada kebenaran A Dia bikin kebenaran B dari A Iya Oh oke 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 Itu definisi sesat ya Tapi sebelum kita lanjut lagi Saya mau kasih denger lagi nih Lagu ini lagu Iya Ini lagu request dari Tatang Sutarman Dari Bandung Akan Pak Jambrong dari Abalop ya Bentar ya Saya kasih denger ya Ini lumayan memperkati nih Memperkati sekali nih Ini kurasi dari Bulontong ya Iya ini dikurasi dari Bulontong Bulontong tuh banyak resahnya Saya adalah orang tua Laki ya Istri saya berarti adalah Kalau dalam tubuh Kristus Laki adalah Kristus Kepala jemaat Gereja adalah Mempelai Kristus Istri Anda adalah anak-anak Kristus Jangan sampai Jangan sampai Aduan dari gereja Nyampe ke telinga Tuhan Berkatmu ditahan Wah ini saya bisa Saya ulangi lagi Wanita Istri saya Itu kalau di dalam tubuh Kristus Adalah Mempelai Laki saya Dalam kepala rumah tangga Kepala jemaat adalah Kristus Jangan sampai Ketika gereja Mengeluh Kepala Tuhan Tuhan Umatmu Banyak yang tidak Mengembalikan perpuluhan Kalau Luhan Nyampe ke Tuhan Berkatmu ditahan Dihentikan sementara Atau di stop Jesus Menurut gue itu adalah lagu Melody kan Ada Melody ya Menurut gue tuh Melody ini tuh Selalu berhasil bikin Sebuah kondisi tuh Sentimental sekali ya Khususnya di kotba-kotba ya Karena sebagai closure kan Biasanya Iya closingan ya Refleksi gitu Kadang kita refleksi kita jadi Wah iya gue inget semua Ternyata Tapi yang ini gue gak sedih Gue iya Gue lebih ke Lebih ke kesel sih Maksud gue apa yang pertama Kok bisa dibilang Jangan sampai Nyampe ke telinga Tuhan Maksudnya gue Memang perlu Gembala mengadu ke Tuhan dulu Baru Tuhan Coba kita Kita lurusin Strukturnya dia nih Iya Tadi dia bilang istri Suami istri Jadi ibaratnya Yesus tuh suami Yesus tuh suami Gereja adalah istrinya Gereja memang mempelainya Mempelainya Dijanggap kayak istri Iya Nah permasalahan adalah Kalau misalkan kita tidak Perpuluhan Istri ini mau ngelapor ke suaminya Iya Kira-kira gitu ya Jangan lo kasih berkat lagi Ke anak-anak lo nih Anak-anak lo gak ngasih duit Ke kita gitu Iya Wah berarti gak boleh tuh Dia dosa begitu ngomong tuh Anak aja kita kan Gak boleh jadi investasi Kok anak itu Iya kan Iya bener juga sih Iya Tapi maksud gue Kalimatnya itu Maksudnya Gimana ya Kita kan lebih terbiasa Untuk menangkap Apa yang dimaksud Daripada apa yang diucapkan Betul Yang gue nangkep Yang dimaksud adalah Berarti lo harus kasih perpuluhan Itu aja Dia memberikan sebuah Analogi Analoginya seperti Tapi maksud gue Maksud yang utamanya adalah Jangan sampai lo gak kasih perpuluhan Kalau lo gak Ntar gue ngadu nih ke Tuhan Iya Maksud gue Kenapa lo harus ngadu ke Tuhan Dimana Tuhan Kita tahu sama-sama Tuhan tuh sama-sama Sama-sama lagi Tuhan tuh maha tahu Kenapa kita harus ngadu ke Tuhan Di saat Tuhan itu maha tahu Itu satu Ini Kenapa harus ada hal itu Terus yang kedua Dia ngomong tadi apa tuh Poin yang kedua Jangan sampai Tuhan tahu Abis itu Berkatmu ditahan Sementara Atau ditahan selamanya Eh bukan selamanya Atau ditahan Sampai Pokoknya ditahan lah Maksud gue Berkat apa ini Berkat itu kan Kita sering ngomong ya Berkat itu Bukan cuma tentang uang Kita napas aja udah Berkat Kita berak aja berkat Sebetulnya Karena ada temen-temen gue Yang gak bisa berak loh Itu berkat kan Kenapa dia bisa bilang Berkat kita ditahan Kita jadi gak bisa berak Apa gimana Bukankah kita yang mempelainya Tuhan kok Semua Anak-anaknya Atau memang gereja tuh Peranannya memang betul-betul Sebagai Mediator Komunikator Berarti kalau kayak gitu kan Yang bisa punya hak Untuk ngelaporin sama dia Dia bisa bikin laporan palsu Iya bener Anak-anak saya berhasil Bener 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 Diku aja gitu Misalkan dia adalah orang Yang punya otoritas Untuk bikin laporan Dia tinggal bikin laporan palsu Laporan palsu Gede banget loh ini Anak-anak saya Yang kasih perpuluhan Kalau ada berkati yang ini Yang ini Yang ini Kesannya berarti Gue gak bisa berkomunikasi sama Tuhan Berarti gue harus ngelapor ke dia Lewat dia gitu Untuk disampaikan perpuluhan gue Dan Tuhan juga tidak bisa ngobrol ke anaknya langsung Harus melewati istrinya dulu Iya gak sih Tapi lagi ya Kita gak tau konteksnya Kita gak tau Itu bahaya Makanya gak tau konteksnya kayak apa Tapi kalau kita lihat Anggaplah kita mendengar hanya dari cuplikan ini Itu gimana Kalau tanggapannya Peran gereja apa terkait dengan perpuluhan Apa urusannya sama mempelai Dan lu seperti punya otoritas Mengancam anak-anak ini Untuk kasih perpuluhan Sebenernya peranan gereja itu ada dimana kok Iya Jadi kalau menurut gue Yang pertama kata Mempelai dibaratkan Badan gereja Kayaknya gak gitu ya Kalau di alkitabnya Kita semua anak-anaknya ini Adalah baik Allah loh Dibilangnya Kita ini gereja-gereja Yang Kalau boleh pilih bahasa Small g Small g Gereja-gereja kecil lah Kita kan baik-baik Allah Kita juga gereja-gereja Tuhan Kita mempelain-mempelainya Tuhan Berarti otomatis kita tuh Mempelainya kok Iya kita pun gereja Atau mempelainya dong Kita ini mempelainya Karena gereja kan orang Bukan bentuk tubuhnya aja Jadi istilahnya gitu Jadi dengan konsep seperti begitu Ya Manuel udah kasih reasonnya Menurut gue cukup Tepat Istilahnya ya Atau lu juga tadi udah Tanda kutip dengan satir lu kan Cukup tepat Ya istri yaudah lu tulis aja sih Berdoain aja kasih Atau kirimin foto apa Kayak liatnya Oke bandul nih Gakasih nih gitu Dan lain-lain ya kan Kalau analoginya seperti begitu Lagi-lagi Ya walaupun kita gak tau Konteksnya kayak apa Kalau berdasarkan Questioning gue yakin Abis itu banyaknya questioning gak men? Banyak gak? Iya ya Rame 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 Questioning pasti Ini maksudnya apa gitu Maksudnya apa gitu Apalagi kita juga mesti Berempati dengan orang-orang Yang lagi fight Atau berjuang Dalam kehidupannya Gitu Berkali-kali Dalam konteks gereja Selalu ya Kalau di Ya seperti pembicaraan kita tadi lah Gereja ada untuk orang Atau orang untuk gereja Itu pertanyaan yang perlu dijawab Iya Gereja ada untuk orang-orang Apa orang-orang ada Kalau kita liat ini sih Sepertinya Menyokong gereja gitu Untuk menyokong gerejanya ya Ya bukan berarti titiknya sendiri Kita memberikan persembahan Atau persepuluhan Salah ya Gak ada tuh Tapi narasi Yang dibangun ya Wah itu pasti orang questioning banyak pasti Karena bikin insecurity ya Kayak gue kalau gak ada persembahan Berarti karena gue kurang perpuluhan kali ya Nah ini yang gue maksud Dari pembicaraan kita Topik kita hari ini kan Sihir di dalam gereja Jadi istilahnya memang Sihir di dalam gereja tuh maksudnya apa sih Kalau di dalam Konteksnya Ayatnya dulu deh ya Supaya kita ada groundnya Di Galatia 3 Ayat 1-3 Mungkin Siapa yang baca Ada bisa buka Ini udah stand by Ini juga Ini Gue baca aja deh ya Galatia 3 Ayat 1-3 Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapa yang telah Mempesona kamu Bukankah Yesus Kristus Yang disalipan itu Telah dilukiskan Dengan terang Di depanmu Hanya ini yang Hendakku ketahui dari kamu Apakah kamu telah menerima roh Karena melakukan hukum Taurat Atau karena percaya Kepada pemerintahan Injil Apakah kamu sebodoh itu Kamu telah mulai dengan roh Apakah kamu sarakan Kamu mau mengakhirinya Di dalam daging Ini teguran Paulus Kepada jemaat Galatia Kalimatnya kan Hai orang-orang Galatia yang bodoh Orang-orang katakan bodoh Ini teguran Paulus Gila loh Kalau orang Galatia yang bodoh Siapa yang telah Mempesona kamu Bahasa Indonesia Tapi in English Galatia 3 Ayat 1 itu Di Amplify Babel Oh you foolish and thoughtless And superficial Galatian Who has bewitch you Siapa yang nyihir lu Gitu Sampai that you would act like this Yang artinya Paulus ini lagi tabrakin Siapa yang nyebarin Ajaran palsu Di antara lu ini Kok lu bisa sampai Tersihir begini Marah Paulus ini Karena dia merintis jemaat itu Tiba-tiba jemaat itu Yang dia udah rintis Udah kasih gambar Tentang apa Disini dikatakan salib Yesus Diteruskan dengan terang bederang Di hadapan kamu Dan dia orang-orang ini malah Meminggir ke paham yang lain Marah si Paulus ini Siapa yang nyihir kamu Jadi ada tokoh agama lain Atau mengaku agama lain Atau tokoh-tokoh agama di zaman itu Yang akhirnya membawa ajaran yang gak tepat Yang seperti yang Paulus sedang bangun Dan Paulus marah begitu sih Itu Di 2 Petrus 2 ayat 1-3 juga begitu Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu Tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantara kamu Akan ada guru-guru palsu Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal Penguasa telah menebus mereka Dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasan Atas diri mereka Banyak orang akan mengikuti Cara hidup mereka Yang dikuasai hawa nafsu Dan selusnya Dan selusnya Sama Petrus juga lagi ngamuk Siapa yang ngomong begini Akan ada guru-guru palsu Yang ajaran-ajarannya Kamu kok ngikutin Gitu Nah kalau dalam konteks begini Berarti kayak ada satu tokoh dong Yang ngajarin yang punya otoritas Dan lain-lain Yang bisa terkesannya punya otoritas Untuk ngajarin sesuatu yang Ngaco-ngaco Sebenarnya dalam gereja awal Tiga bentuknya Dominasi Intimidasi Manipulasi Wah tiga-tiga ya tadi Dalam satu cuplikan tuh Mendominasi Dominasi Intimidasi Manipulasi Udah manipulasi juga Dominasi, intimidasi, dan manipulasi Sama halusinasi gak sih Enggak ya Delusional Luar lu jadi delusi ya Delusi Tapi dia pake dasi Dan dia juga makan nasi Gua kepikirannya jorok lagi Jangan dong Tapi kalau misalnya kayak gitu ya Kita tuh Sampai sekarang Masih sama pertanyaannya ya Dari Kita season satu Gimana cara kita bisa bedain Kalau gitu Pendeta ini Dia tuh Ngeshare sesuatu yang Sekolah teologi Makanya lu Ya sebetulnya Balik lagi ke orang yang denger Mesti Bukan Ya itu betul Salah satu Di sisi lain kita harus juga Dari gereja Mesti mengkurasi siapa Pembicaranya Satu sisi Satu sisi lagi Kita sebagai Pembicaranya Kalau Pembicaranya in house Yang memang begitu Gimana Itu dia sih Makanya Mungkin di atasnya lagi Sinode Yang bisa memanggil Kalau ada apa-apa Ya betul Kita sebagai jemaatnya juga harus Cross check Check and recheck lagi Bahwa Yang diucapkan sama dia Itu Benar atau enggak ya Kita coba deh Cari kesini Cari kesini Memang semestinya Kehidupan kekristenan Itu begitu Di kisah para rasul Ada jemaat Namanya jemaat berea Jemaat berea itu Setiap ada yang datang Mereka dengerin Mereka terima dengan baik Tapi pulang Kata Alkitab Mereka menguji kembali Apa yang diajarkan itu Buka firmanya Bener gak kira-kira Jadi milahnya juga Makanya diri kita sendiri Jadi tuh makanya kalau kemarin kita ngobrol kan Gimana caranya kita berada pandangan ini Ya jemaatnya mesti kita edukasi Supaya gak buru-buru Gampang percaya Begitu aja Atas apa yang Diajarkan Bukan jadi skeptis Terhadap pendeta Bukannya Tapi kalau rasanya Bingung bertanya boleh gak Boleh Bertanya aja Gitu Kenapa gak boleh bertanya Mungkin ada pertanyaan yang mungkin Lu agak berat jawabnya Tapi lu harus jawab ya Pendeta bisa salah gak Dalam konteks Ngajar Atau dalam konteks hidup Kalau hidup pasti salah Bisa Konteks hidup ya Keseluruhan hidupnya Apakah dia tidak akan berbuat salah Ya kan bukan mendukan Yesus Gak ada yang manusia sempurna Berarti kalau ngajar pun juga bisa salah Iya gue pribadi Setelah gue belajar dan kuliah Gue ngomong sama bini gue Ngomong bahasa sehari-hari ya Mati sayang Mati nih aku nih sayang Mati gawat Kenapa Selama ini salah gitu Iya Selama ini gue ngajar apa ya Sempet gue merenung begitu juga Minta ampun langsung Tuhan Tolong ampun Tuhan Sampai sekarang masih salah kok Masih Ya kita gak tau Kalau gitu minggu kita jangan ke gereja Masih salah Nanti belakang gak ada silang Masih salah Jadi di uji aja lah Di uji aja Tapi tujuan kita satu sisi Kalau tadi kita ngobrol sama temen kita Eco ya Eco juga dia memang belajar Supaya dia juga Dia juga doanya sama kan Supaya jangan sampai Apa yang disampaikan itu Keliru Gitu doang Tujuan kita belajar kan itu Tapi kawan Andre Kan dari tadi kita Lihat dua video Dan dua premis Ngomonginnya uang ya Tapi kalau kita mengacu Kepada komposisi Alkitab Sebenernya kan Kemarin kita sempet belajar Soal generosity Kita udah kalkulasi Kawan Andre juga bantu Itu hitung berapa kira-kira Jumlah kata-katanya gitu kan Memberi banyak banget Nah sebenernya Kenapa kita tuh dapetin Banyak banget Kotbah soal uang Apakah memang Kan gue belum pernah baca Alkitab Sampai semua-muanya nih Apakah memang uang ini adalah Fokus dari Alkitab itu sendiri Maksud gue Kalau kita mau beritakan sesuatu Kan harusnya menjadi fokus Utama Alkitab itu apa Kalau memang uang Yaudah gue Mewajarkan lah banyak kotbah Soal duit-duit Dan perpuluhan Ini kan sebenernya Lebih ke church centric ya Maksud gue Kayak emang harus Bener-bener kasih ke gereja Kasih ke gereja Gak ngomongin orang susah Yang lu bantu nih Tapi lu bantu gereja nih Jadi untuk hanya Pekerjaan Tuhan nih Fokusnya Uangnya untuk kesana Narasi-narasi Narasinya kesana tuh Sentriknya tuh Nah sebenernya Gimana di Alkitab itu Apakah uang ini Fokus utama Dan uang itu Emang harus dikemanain kok gitu Oke Kalau Alkitab Fokus utamanya apa Gue yakin Alkitab itu Fokus utamanya adalah Penebusan Yesus Atas hidup kita Karya salib Yesus Atas hidup kita Bukan cerita mengenai uang dulu Tapi memang Dalam kehidupan Dalam di Alkitab itu sendiri Banyak pembahasan soal uang Kenapa Karena memang Seperti Yesus bilang Kamu gak bisa memilih dua Tuhan Utamanya itu sih Kamu memilih Tuhan Atau kamu memilih Mamon Memang ini yang Makan mengikat hati manusia Lagi-lagi uang sendiri kan Gak salah ya gitu Lagi-lagi masalahnya Apakah uang ini Yang mengikat hati kita Cinta uang Yang mengikat hati kita Konteksnya Kalau gereja banyakin Ngomong begitu Ya gue gak tau Motif setiap orang beda-beda Kita gak bisa menghakimi Tapi Kalau kita pikir Gereja ngomongin Motif tertentu Supaya tanda kutip Ada pribadi tertentu Di gereja itu Yang memanipulasi Mengintimidasi Dan mendominasi Untuk mendapatkan Keuntungan tertentu Loh ini kita perlu pertanyakan Doh gitu Tapi kan Yang ada di Alkitab itu Maksudnya kemarin Jadi Kuandri sempet ngitungin Bukan Kuandri Kuandri itu Apa nyari di Ya itu Based on Based on data kan Maksudnya Data tuh kayak menyebutkan Sekian banyak giving ya Bukan uang Nah masalahnya Orang tuh mengaitkan Giving dengan uang Padahal giving itu Gak melulur tentang uang Exactly Iya kan Jadi bisa juga jadi Giving your time Giving your skill Atau apa gitu Segala macem Tapi maksudnya Orang tuh yang sering di bold Itu adalah selalu Balik lagi ke uang 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 Here comes the money Lagunya Share Tapi maksudnya Memberi tuh gak selalu Melulur tentang uang Sama kayak berkat juga Berkatnya tuh gak melulur Selalu tentang uang Tapi sebenernya kok ya kan sebelum masa-masa ini kan mungkin ada masa-masa lu kan Ini sekarang mungkin eranya gua mungkin Manuel yang masih muda-mudanya Pertanya ya Nah tapi jaman dulu emang udah banyak kok yang ceritain soal duit Seperti cuplikan-cuplikan yang kita dengerin tadi Apa memang sebenernya baru muncul di era-era sekarang ini? Enggak dari dulu sih Dari dulu sudah se-extreme itu? Yang gue alamin sederhana gue cerita sedikit kali ya biar lebih relate gitu Gue pernah nih ke ATM Lagi mau main bola istilahnya Buru-buru mau ambil uang cash Handphone gue ketinggalan Terus gue di jalan mau main bola Begitu turun Gue mana ya? Ya waktu pasti di ATM yang tertinggal jauh lah 20 menit perjalanan 15 menit perjalanan Ya gue balik lagi dong Semoga masih ada Ternyata ilang Ya gue cerita dengan salah satu temen deh Gitu di gereja gini-gini Tau respon yang pertama apa? Wah lu belum berpuluhan lu Iya Gue pribadi pun terintimidasi dan merasa Iya mungkin gue belum berpuluhan Dimakan belalang pelahap kok katanya Iya gitu-gitu Gue juga berasa begitu Jadi gak usah diomongin temen gue pun Ada satu sentilan suara Kayaknya kamu belum berpuluhan Jadi menurut lu itu adalah Teguran Tuhan Teguran Tuhan Dulu gue pikir iya Ternyata Tapi ternyata kok Ternyata sekarang kesini-sini Memang Ya itu mah lalai Oh lalai Lalai aja dong Lalai aja ngapain gue taruh handphone gak gue ambil balik Istilahnya gitu dong Kalau semua hal yang buruk-buruk terjadi dalam hidup ini Karena kita kurang persepuluhan Berarti orang yang persepuluhan Adalah orang yang paling sangat kaya di bumi ini Iya orang Abu Rijal Bakri Orang semua udah ketutup semen Itu tanah orang Tapi tuh lumpur lapindo Dia kaya-kaya aja Menyarang sama Daniel Dan Tuhan memberi berkatnya Berdasarkan donasi yang lu berikan Iya kalau gitu konsepnya ya Gue sih bakal pinjem Pinjem dana ke bank Terus gue langsung taruh aja Perpuluhan Perpuluhan Jadi itu kan perseratusan Bukan persepuluhan ya Dan gue berharap akan ada Apa namanya ya Feedback Dari perpuluhan gue gitu loh Dan gue akan menjadi orang yang paling tidak punya masalah Karena saya memberikan 100% kehidupan saya tuh Lu kasih dong bonus agak lain lu Jangan dong Tapi pada kenyataannya Memang Gak ada satu ayat pun di Alkitab Yang berjanji pada kita gitu Istilahnya pada sewaktu kamu memberi untuk Tuhan Hidupmu tidak pernah akan kena masalah Ada gak? Gak ada sih Tapi berarti hati saat lu mau memberikan uang lu kok Sebenernya hati seperti apa berarti kalau gitu yang dibutuhkan Kan sulit sekali sebenernya untuk memberi dengan Ya gitu eh Memberi semuanya ya bukan memberi uang doang ya Hatinya harus seperti apa ya Iya tapi bener kata Manu Yang terlepas dari itu Sebenernya dengan kita Kita ini gak pantas diselamatin sebenernya Koko doang sih kalau Gue tau gue ngomong gitu Gue udah tau banget Beda ya yang paling si paling sempurna ya Gue doang ya Dia enggak ya Dia tier satu dia langsung Kita kedua sih kok Kami kedua sih layak Lu pernah gak dalam satu situasi Kalau gue pernah merasakan ya Gue dalam satu situasi di masa muda gue tuh Gue banyak keputusan salah dan keliru Bahkan sampai merusak hidup gue sendiri Detik itu gue duduk Di jalan depan mobil Bingung mau ngapain Nangis terus karena berbagai hal yang aneh Pernah gue kerjakan dan lakukan gitu Itu jadi beban batin tuh Sampai ada Ya banyak lah perjalanan ini panjang Sehingga sampai akhirnya ketemu bahwa It's okay my son Istilahnya ada suara gitu It's okay my son Sampai gue ada perpahaman It's okay We got this gitu maksudnya Dan kamu belum selesai hidupmu Dan karya salib gue cukup mengampuni Segala dosa kamu di Masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan Kalau kayak gitu kan patut gue syukuri Maksudnya perlu gue Rasa Aduh gue sebenernya gak pantas banget Masuk dalam kerajaan Allah Tapi Tuhan udah mau mati buat gue Sebenernya gitu Dan dari kadar pemahaman itu Gue memberi dengan bersyukur Dan by the way Yang gue punya juga datangnya dari Tuhan semua Kemarin gue sempet cerita kan Cerita gue sama anak gue yang paling kocak Ya inget gak cerita itu Kita beli kenta McDonald Anak gue makan Dia pengen kenta McDonald Gue minta satu Ya kan ya deh Jadi kalau mau beli aja sendiri Lah Kadang-kadang kita kayak gitu Kan lu goreng kan tuh si gepa Jadi gepa goreng Dia yang jadi kentang goreng Padahal itu Duit Tuhan kok lu jangan kepedean Oh iya Pasti jangan kontak sini Gue bapaknya Sorry ya Tuhan ya Bener ya bener Sorry ya Lu siapa lu Terima kasih koreksinya Sama-sama kok Jadi maksudnya ya itu Duit bapaknya kan Duit gue bapaknya gitu Gue kasih dia Dia beliin Dia bisa makan Karena pembelian gue Lalu gue minta sedikit pun Masa Aneh ini Kita dalam konteks itu aja Kita bilang aneh gitu Tapi apa Iya berarti sebenernya harusnya Kalau secara logika Harusnya Geva gak lebih kenyang Setelah lu ambil kentangnya satu kan Iya Konsekuensinya adalah Lu kehilangan satu buah kentang Sebenernya Dan by the way Lu kan juga udah sama-sama Mereka jadi bapak One day si Renata gede Terus dia minta duit sama lu Misalkan Minta Daddy 100 ribu Buat apa? Tunggu sebentar disini Nah lu liat ya 100 ribu yang tadinya Mungkin lu lagi rencana makan Dia kasih ke orang yang susah makan Lu mau kasih dia balik gak 200 ribu? Enggak Lu satu harus ngerti Cintam tektokan lu Kok anda jadi malu Enggak dong Kasih Memang dia Cina Biar lucu Aduh Tapi gue pribadi ngalamin itu Cerita nyata lagi Lagi-lagi Gue lagi nomoran Anak gue si Geva Tiba-tiba Daddy boleh minta uang 10 ribu Buat apa? Udah minta aja sih Nanti Daddy Geva kasih tau Misalnya dia ambil Dia kasih orang yang di depan Yang ya Membutuhkan lah Istilahnya gitu Gue liat Wow Terus dia masuk Gue peluk dia gitu Mau apa? Nanti dibeliin deh Gue kira Dia masuk gue peluk dia Harusnya gocing nak Ngan cepan Gak maksudnya gue aja seneng Maksudnya ngeliatan gitu Harusnya minta kembalian Buat parkir Kau lumayan parkir nak Patah lagi ya Tapi itu Maksudnya Bukan cuman dari Orang pasti yang ngaitin adalah Oh kalo gitu per puluhan Bukan itu juga Maksudnya Ketika lu memberikan Maksudnya Ya betul kan lu Mengurangi sesuatu kan Iya Mengurangi sesuatu Bukan berarti lu investasi kan Berarti kan analogi Bener-bener kayak Kentangnya ko Andre nih Gue ambil satu kentang Lu berkurang satu Lu gak nambah apa-apa Nah ketipuannya orang dong Tipuannya orang adalah Pada waktu dia memberi Dia akan kurang Berarti yang kebaiknya Kalo dia kasih satu kentang Gue akan beliin dua kentang lagi Pasti gitu kan Anggapnya begitu ya Ketika kentang gue diambil satu Lu harus balikin lagi Orang dua Soalnya bapaknya begitu tuh Padahal bapaknya kayak ko Andre kan Makanya udah satu Udah kelar Iya gitu Tapi Jadi dibangunnya adalah Narasi Kalo misalkan lu gak kasih Kentang Gue ambil Gue cac-cac-cac kentang lu Gitu kan sebenernya Sedangkan hati bapak kan Gak begitu Sedangkan bapak kan gak begitu Paling kecewa doang Emang ko Andre Pas si Geva ngomong gitu Ko Andre ambil kentang Dibanting gitu Gue bisa beli sepuluh Tadinya kan dalam hati begitu dia Kalo Tuhan sendiri adalah kasih Ya kan Mana mungkin dia marah Kita sebagai manusia bisa lah Paling bapaknya sedih aja kan Kalo gak mau sih Gak si satu kentang gitu You don't understand Itu aja Paling kamu belum ngerti lah Apa maksudnya Jadi itu analogi yang Coko tepat menurut gue Berarti gak ada jaminan Maksud gue Bahwa bapaknya bakal beliin lo kentang lagi Kan gak ada urusan Tapi Terlepas satu sisiman ya Maksudnya Tidak ada bapak yang pengen Anaknya tuh istilahnya Harus menderita itu Gitu loh Ya kan kentangnya juga dikasih Iya gitu Bapak juga pasti ngerti lah Satu sisi ya Orang ribet ya Lu gak punya bapak soalnya Iya Gak apa-apa Kalo gue masih ada bapak sih Masih biayain gue Di setiap linih profesi Emang ada oknum-oknumnya Ketika ada orang tau Bahwa kelemahan kita Adalah diancam Dengan diintimidasi seperti ini Kayaknya Dimasuk nih Wah kalo misalkan Kamu gak kasih Kentang ke Tuhan Tuhan akan masuk ke kentangmu Kentangmu lagi Ketanganmu Dan mengambil kentangmu semua Menurut gue kentangnya tuh Kentangnya Tuhan juga gitu Sebenernya dikasih juga Iya gitu loh Tapi kenapa harus begitu ya ngomongnya Tapi ada loh temen gue Yang juga begitu sih Yang kayak bapaknya Kalo misalnya rezekinya berkurang Dia kasih perpulauan lebih gede Oh kalo misalkan Teori nyuci dosa Kalo dia gak bisa beli kentang Dia bakalan Belanja kentang Belanja kentang Terus kasih Dikasih ke bapaknya Iya gorengin nih kentang Lebih nyogok Iya lebih nyogok Figuratif dikasih ya Kayak Nyuci Nyuci dosa SEL Tapi ya gitu ya Soal uang-uang-uang itu Memang berarti ternyata Uang itu memang Juga menjadi fokus utama Yang dibahas di Alkitab ya berarti kok ya Salah satu Tapi bukan pesan utama ya Bukan pesan utama Tapi memang sumber kekhawatiran Sumber kekhawatiran Iya Dan dengan memberi itu memang dok Istilahnya kita jadi mempercayai bahwa Gue percaya bapak gue itu Mencukupkan gue Beriman Kita kan beriman lebih kepada Tuhan juga Iya kita Tapi lu tetep harus mikirin masa depan dong kok Gak cuman asal YOLO hidup di hari ini doang Iya gue paham Makanya tadi Waktu kemarin gue sharing juga Gue paham bahwa hidup kita itu Harus dipikirin ditabung Dan direncanakan dan yang lain-lain Tapi kita kan harus tahu Kapan kata cukup Kadang-kadang yang membuat kita gak memberi itu Jangan sampai adalah Motivasi hati kita Yang memang pengen more, 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 more And more lagi Gitu loh Iya kan lu kan Aku tahu More, 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 and more lagi Tapi kalau misalnya kita lagi mau Maksudnya kita lagi mau kasih sesuatu Itu emang ada perasaan yang Kadang-kadang yang kayak Aduh kurang Tapi begitu kita kasih Sudah ada rasa kayak Ini bukan perpuluhan ya lagi-lagi Kita kasih sesuatu gitu Waktu atau benda Atau awal Kayaknya rasanya kayak ada yang Aduh terima kasih Gue masih bisa punya kecukupan Untuk ngasih seseorang gitu Either itu waktu, skill Barang gitu Kayaknya gue pernah ya Ada hujan-hujanan Gue punya jazz hujan Itu dua set Biasanya kan buat gue Mereka buat Filiznya Oh gue kira lu gak cukup Kalau pakai satu Itu juga Jadi gue depan-belakang Emang Depan-depan dari belakang Gak muat ya Gue pakai ponco juga gak muat Itu jazz ponco Mesti atas-bawah gue Harusnya lu sepres Ambeet cover Gue tuh pernah ketemu Orang yang Mungkin homeless kali ya Gue gak tau Atau ODKG Gue gak juga gak Gak tau lebih dalam juga Tapi Lagi hujan lebat Di jalan Terus gue lewat Gue liat dia tuh Dineduh di pinggir Genteng gitu Cuman gak karena hujan Cuman kena percikan-percikannya Gue bingung Gue harus ngapain ya Gue uang juga gak banyak-banyak banget Lu lagi naik motor Motor Ya lu kasih motor lu Udah pulang di bank Lu yang berdiri disitu Lu yang berdiri disitu Lu yang berdiri disitu Iya Lu jadi pakai jadu Jangan Lu kasih motornya Amangnya pulang Kali aja ada orang empati lainnya Kayak lu Kasihnya mobil Iya kan Orang ketol Pake forward Itu namanya Ini juga sama nih Konsepnya bodoh ini namanya Memberi untuk berharap Dapat mobil kan Bodoh itu Gue agaknya decide Buat kasih Gue untuk puter balik Lagi hujan-hujjan Puter balik Abis itu gak Gue kasih pelek Buat ada mainan bang Kalau lu buat sirkus Saya emang satu roda cukup Ambil rumah nih Satu roda doang Sirkus Gak gak Tapi roda belakang yang dikasih Gak 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 Gini dong Gini dong Gini dong Motor dong setan Udah gak lucu nih Bungang 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 Diksi bagus ya Lang setan Lang setan Gak Gue akhirnya Diset buat kasih dia Just hujan Yang masih baru Waktu itu Gue inget Karena lu punya dua set Karena aku punya dua set Terus responnya itu Yang bikin gue kayak Terharu Terharu banget Kayak Aduh Terima kasih banget Ini udah Just hujan ke-20 Kok bisa plot lu sebegini Babang 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 Jasuja ke-20 Jasuja ke-20 Berhasilin Terusnya dua Terusnya dua Aduh Ini dua lagi Jadi nada Tukang tada Tukang tada Tukang tada Responnya kayak Kayak Maksud gue Ya just hujan Mungkin gak seberapa Gak seberapa mal Tapi maksudnya Di saat kita ngasih dia Dia merasa kayak Bersyukur banget Gue bersyukur banget Ada orang kasih itu Dan itu perasaannya Gak bisa Dibeli Emang harus Lu cobain Untuk ngasih sesuatu aja Apapun Maksudnya kayak Lu ngajarin orang Sesuatu nih Misalkan lu lagi apa Ngajarin orang Orangnya berhasil Ya kalo misalkan Lu punya rasa ikhlas Lu bakalan Wih Ya berhasil Kalo misalkan lu emang busuk Kok dia bisa berhasil Gue udah bertahun-tahun Gak bisa berhasil Gue ajarin sekali lu merhasil Nah itu kan beda tuh Maksudnya kalo hati lu udah ikhlas Buat ngajarin dia Lu akan senang juga gitu Ya tapi bisa liat ya Orang dikasih jas hujan aja Udah merasa cukup ya Apalagi pelek Apalagi pelek kan Atau jog motor Gitu maksud gue Apalagi mobil Iya kan Iya kadang-kadang bingung juga sih Orang cukup dengan Hal-hal kecil kita aja Punya hal-hal semuanya Masih tidak bersyukur gitu Iya Betul sih Itu yang membuat orang tuh Jadi agak punya hidup Kayak apa ya kita bilang Tidak pernah cukup ya Gak pernah cukup Disetir oleh materialisme terus Ya kira-kira gitu guys Iya kembali Soal itu Masalah fokus kita Terkait dengan uang ya Memang dua klip tadi Mungkin ngasih kita Banyak pelajaran ya Sebenernya ada satu lagi Tapi slide sih Gue bingung juga Show-nya gimana Oh penutup Closure Slide-nya itu Bentuknya Kesaksian bro Bintang-bintang-bintang Sensor Ini ada di Instagram Ada di Anak Muda Kristen Gue nyesel Ngesel tinggalin Cita-cita gue Demi ikut panggilan Pendeta Yang gue ucapkan Ini kuat-ankuat panggilan ya Jadi pendetanya Ngomong sesuatu Dia ngikutin gitu Ketika pendetanya Gue bertobat Dan terima kasih Saat pendeta gue ini Keliling Kudus ngomong ke gue Tuhan ngomong ke gue Kita juga Menyangkal juga bingung ya Kadang-kadang Bingung Validasinya Gimana coba Gue akhirnya putuskan Untuk ikuti panggilan Kota-anku Panggilan Dan dipercaya Untuk mengembalakan Cabang gereja Di suatu kota Gue tinggalkan Semua cita-cita awal Dan harapan orang tua Di dalam dunia kerja Sekuler Untuk fokus ke dalam Penggembalaan gereja ini Setelah beberapa tahun Gue berada Dalam sirkel pendeta gue ini Asli Makin bingung Dengan makna Penginjilan Dan penjangkauan Yang dilakukan Semua gembala-gembala Gereja cabang Sakan-akan dikondisikan Harus segera mengalami Penambahan jumlah jemaat Aduh Kayaknya tau nih Kami semua Diberi target angka Yang harus dicapai Dan batasan support Dana Untuk operasional Gereja cabang Jika kota-ankot pendapatan Tiap bulan Gak mencapai Maka gue mesti Nombokin Dari dompet Pribadi gue Waduh Ini yang bikin gue tutup mata Meskipun tau jemaat gue Mengajak sirkel mereka Yang udah di gereja lain Buat pindah ke gereja gue Meskipun tetep aja Setiap bulan income minus Dan gue mesti Nombokin Sampai akhirnya Gue dipecat Dan cabang gereja Ditutup Karena nilai Tidak bertumbuh Gue merasa menyesal Harus tinggalin Semua cita-cita gue Dan gue percaya Dengan ucapan pendeta gue Yang ngomong Kalau roh kudus Sendiri yang memilih gue Gue merasa kecewa Dan bodoh banget Kok bisa percaya Dengan persona Ucapan pendeta gue dulu Bro and sis Ini adalah kisah Yang mimin Terima oh ini Ini dari miminnya ya Jadi dia dapet DM Yang cerita kayak gitu Iya Judulnya pendeta ku Idol aku ya Iya itu Bukan Oh ini narasumbernya Oh dia ada ini Pendeta ku idol aku Pendeta ku idol aku Gak bahaya tah Gak bahaya Wah udah ada tahnya Kita udah tau itu tadi Joshua Joshua Iwan Wahyudi Gak bukan Ini orang yang Di webinar Bukan dia ininya Iya maksud gue Tapi Pasti gue tau itu Ke siapa Iya Wow manio Itu susah Kalau misalkan Dia udah keluarin kartu as Roh kudus Berbicara pada saya Ya tapi mungkin Itu emang rencananya Roh kudus Dia dibikin Hancur di pelayanan Iya kan Dia kan bisa juga Kan bukan rencananya Selalu baik Biar dia tau bahwa gereja itu Tidak benar Roh kudus suruh dia Masuk ke dalam gereja itu We never know Iya kan Ini multi konteks loh Lu susah menginterpretasikan Apakah dengan dia gagal Di pelayanan itu Itu bukan panggilan Roh kudus gitu Iya kalau kayak gitu Sama kayak orang Lu ngomong dia harus Pake narkoba dong Iya Karena untuk bisa sharing Ke orang-orang luar sana Yang jangan pake narkoba gitu Betul Betul sekali Dia progresif sekali Pemahamannya Betul sekali mas Manuel Progresif lebih cenderung Tolol sih Tapi Tolol kanan gitu ya Lagi-lagi kalau Bisa begitu Tapi memang iya Mungkin kalau kita tarik Garis yang panjang Mungkin itu adalah Bagian dari proses Tapi kita tarik Garis yang panjang Kalau malu bukan Anjelo Mungkin gak ketemu sama gue kan Bisa juga ketemu Enggak lah Bisa Enggak Enggak Gue jadi klik servis dulu Jadi ya Kalau sesuai topik kita tuh ya Ini sihir nih kok Iya Sihir banget Lagi-lagi kita perlu uji lah Uji-uji-uji Dan uji Dan kalau Uji klinis Kalau tadi Kalau tadi istilahnya ada Pendetanya memaksudkan Pendetanya pun harusnya Kalau dia mikirin ya Gembalannya ini Lu Secara penghasilan cukup gak sih Gue sebenernya ngasih target Juga udah red flag kali kok Emang gue suruh ngurus kantor cabang Lu ngagaji gue sebagai apa Bisnis development gue Suruh lagi Ini suruh nyari-nyari jemaat Juga cuma tukar-tukar Nyulik jemaat dari gereja lain Maksud gue Berarti tidak menambah jiwa-jiwa Sama sekali juga Dan ujungnya dipecat loh Dan memang mengembangkan gereja Bukan kayak kita jualan mobil ya Bener Gitu Istilahnya memang Aduh banyak kesalahan Komponennya tuh kompleks gitu Pertumbuhan gereja kan datangnya Apa metriks? Menurut lu apa metriksnya? Cuma jiwa doang gitu Iya gak bisa ngukur Iya bener Menurut gue sih Itu dianya aja yang PA Ya susah juga dong Makanya gue bilang Kalau misalkan orang keluarin kartu as Berat juga sih Soalnya disihir dia jadi PA Iya Karena kalau misalkan dibilang tuh Untungnya dia sekarang udah pinter Udah menyadari dia Bahwa selama ini dia disihir Iya sih Itu kena stupify Gitu loh Pasti Tapi memang yang bisa menihir gini Kadang-kadang memang orang yang punya otoritas dong ya Pasti Dan punya karisma Punya karisma Jadi percaya Betul Alkitab juga mencatat begitu Kayak contoh Even Daud ya Kalau kita lihat-lihat Alkitabnya dia kan pengen baca eba tuh Iya Dia juga merayu kan kok Iya Tau ceritanya Suaminya di Disuluh kirim di perang Iya Dengan ininya Di manipulasi Iya dimanipulasi seperti itu Orang ditaruh lain paling depan Paling depan Ya maaf di duluan lah Tapi aneh sih Ada di Alkitab juga ya Banyak lah cerita-cerita Kita gak pernah di posisi dia Iya Posisi dia siapa pendetanya tau Orangnya Dianya Iya sih Iya itu tough Mungkin pada saat itu itu kayak Satu-satunya passion dia gitu Maybe Kita gak tau sih Lo tau kan kekisah Apa cinta mula-mula tuh Kalau lagi kenceng-kencengnya tuh Udah all in ya All in All in gitu Mungkin pertama kali dia kotba Terus langsung dipuji Iya Wah bagus kamu ini Kamu bisa urus All in Iya Gak tercabang ini Gue pernah denger kesaksian Tentang seorang pendeta nih Karena ini kesaksian Siapa namanya GPC sih Pak Jeffrey Pak Jeffrey pada waktu dia terpanggil Katanya untuk memimpin gereja Dia ketemu salah satu hamba Tuhan Yang cukup dia well known Dia coba cari saran Pendeta ini malah melarang dia Jangan dulu Kerja dulu Akhirnya dia kerja dulu Ikutin kerja dulu Kalau gue gak salah inget ya Habis itu baru bikin gereja Baru setelah dia Cukup dan merasa cukup matang Untuk ready untuk start the church Then he start Itu saran yang baik menurut gue ya Kadang-kadang kalau ada orang mau melintis gereja Ya sementara dia mungkin lagi gini-gini Ya kita kan harus secara bijak Lu hidupnya dari mana tapi Iya liat mental dulu ya Lu pikirin dulu dah gini-gini Ya sabar dulu Kalau memang timing dari Tuhan Ya Tuhan akan cukupkan semuanya gitu Perlu diujilah segala sesuatu Gitu sih Iya sih Tapi rasional perlu dipake juga dong kok Loh Apakah kita ikut Tuhan Tanpa harus menghilangkan rasional Kan biasanya gitu Harus dipisah kan Spiritual dan rasionalisme Nah Enggak sih Buktinya Roma 12 set 2 adalah Kita buka aja ya Gue lupa sih Sambil buka Ciri-ciri orang yang tidak rasional itu adalah Orang yang menganggap obat tidak perlu Sebetulnya Gak boleh begitu lah Iya kan Misalkan lu Berarti memisahkan rasional dan Ponori tapi bisa nyembuhin orang loh Ya Ponori juga bisa tereak Ponori 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 Bentar ya Roma Ponarinya sweat gitu Aduh Make me sweat Siap Oke Roma 12 set 2 bunyi gini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaruan Budimu Gak di bidang Budimu itu rasional Berubahlah oleh pembaharuan Rohmu Justru roh itu harusnya mempengaruhi pikiran kita Gitu sih Kalau gue memahaminya Roh kudus bekerja dari dalam keluar Mempengaruhi pikiran kita Dan kalau tadi konteksnya Obat misalkan Gue kok memahaminya gini Well Bukan kita tabrakin antara Obat dengan Mujizat Gitu Gue percaya Tuhan tuh punya wahyu umum Punya wahyu khusus Wahyu umumnya kita lihat alam semesta ini Ilmu pengetahuan tuh Wahyu umumnya Tuhan Jadi orang menemukan obat tuh kayak Tuhan kasih hikmat untuk menemukan cure Itu juga datangnya dari Tuhan loh Menurut gue ya Yang mau pengetahuan makanya gak Enggak musuhan sama Alkitab Enggak Tapi betul Rasional Apa kebenaran firman itu bisa jadi Nanti mengatasi rasional Bukan tabrakan Mengatasi Oh Tuhan mau dia sembuh Sembuh gak Sembuh Mengatasi rasional Bukan tabrakan sama rasional Gitu loh Konsepnya sih Ngerti gak lu Ngerti Lu gak boleh ngata-ngatain gitu Tadi ngomongin minum obat ya Berdoa Gue langsung diatasi Gitu Kudus Seperti itu Jadi kalau orang yang sama Misalkan mau bangun rumah Kalau memang mengandalkan bener-bener yang Sebelah kanan ekstrimnya Ya jangan minta arsitek bangunin Bikin sendiri Bikin sendiri Masa arsitek sudah bangunin Iya Loh itu yang mau pengetahuan dunia Kan gitu gak boleh Ngantuk 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 arsitek Arsitek di sebelah Padahal lagi tidur Aduh Gue baru sadar lagi Makanya mesti ulang-ulang terus Gue baru sadar Arsitek bangunin Oh karena dia tidur Ini bangunin jadinya Iya 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 Masa baru sadar Gue Kejebak lagi guys Kejebak Batman Ya tapi itulah yang disebut dengan Sihir dalam gereja Sebenarnya masih banyak Banyak sih Nanti mungkin kita sambung part 2 Tapi mungkin paling kencangnya adalah Anak-anak muda yang terjebak Di dalam gereja Karena banyak pelayanan setiap hari Itu yang mungkin Paling jadi fokus utamanya sih Apa maksudnya Ya maksud gue menyerahkan dirinya Untuk tidak meraih skill apapun Hanya untuk berada dalam Pelayanan gereja Setiap hari Jadi saat lu keluar Lu gak bisa apa-apa Itu gue memutuskan Kalau dari gereja karena itu Mungkin lu juga Melakukan hal yang sama Gitu kan Iya Mungkin orang-orang yang susah keluar adalah Orang-orang yang mungkin Apa namanya Post Apa namanya Apa ya Post Jadi masih merasa Mendapatkan Kekuasaan gitu loh Jadinya kayak Kalau keluar gue hilang kekuasaan ini Dalam gereja nih Posisi ini Rasanya keren ya Rasanya berharga kebergunaan Yang susah keluar itu adalah orang yang Ada Ada pejabatan gitu loh Jadinya Kalau gue keluar Ntar siapa yang ngisi Atau gak Gue udah gak punya jabatan apa-apa Mungkin ada perasaan itu Ya mungkin Ya we don't know Menarik buat bahas part 2 nanti Ya tapi anak muda Semoga anda tidak Selalu berada di gereja Setiap hari ya Tolong anda punya skill ya Iya Kalau gereja-gereja doang yang gede Gak ada usaha-usaha baru Gereja juga dapet duit dari mana ya Iya bener Gak dapet duit Bisa begitu beloknya Iya Tapi bener kan Kalau gak ada yang bergerak di marketplace Semuanya anak muda mau di gereja Terus yang mau bangun Ya gimana Garam Gimana garam Sampai jumpa semuanya Langsung dibukus Di episode berikutnya Jangan lupa apa Jangan lupa kita akan ada Onsite Onsite Emang onsite namanya Iya Offline Offline atau onsite Untuk event Brave Talk Yang akan offline Tapi Kita masih misteri ya Iya Tapi Tanggalnya belum Tapi lu udah bisa liat teaser-teasernya harusnya Iya sih harusnya udah Udah diposting sih harusnya Semoga Ada beberapa Pembicara-pembicara Yang berniat lah untuk Berdiskusi bareng Kita udah undang Engmangtad ya Kebetulan disini Engmangtad Jadi Itu lumayan bareng Setiap pencau tau Engmangtad Yang jadi paman yang Boboho Paman yang Boboho Engmangtad Kita udah undang Engmangtad disini Jadi Akan menarik sekali Untuk temen-temen yang nonton Episode Yang offside tadi Offline 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 Karena kita juga akan ada Upload juga Tapi cuma Masih offside Masih offside Pasti Dan tidak disensor disitu tentunya Jadi kalau bisa mau denger Yang disensor Harus yang langsung disana Karena kami masih takut Di penjara Iya dan bayar Bayar lah pasti Itu bakal ada security Kita bawa 32 brimob 37 Iya 37 Gue gak kalau 37 peleton Jadi total 370 Aduh Aduh ampun Iya juga Iya juga ya Aman tuh ya Sama ada Iron Dome ya Iron Dome Jangan Jangan ini ya Makasih guys Ya sampai jumpa Semuanya di venue nanti Kalian akan ketemu kita-kita Bahkan ketemu sama Yang di belakang layar Selama ini Yang ada satu Karakter namanya Bulontong Anda bisa temukan Dia nanti real Di offline sana Siapa beliau ini ya Kali aja anda Jodohnya dia Bisa menjemput dia Keluar Mungkin anda Jodohnya Ya Kebetulan dia butuh Pengusaha Agar ngecur ya Mungkin bisa Pak Alek Eh Pak Alek Pak Albert Pak Albert Ada yang masuk berita Sampai jumpa semuanya Terima kasih Yang sudah nonton Sampai akhir jangan lupa Like share dan subscribe Dan follow kita di Apa sih Emang kita di instagram sendiri ya Ada sekarang Ada breath talk ya Breath talk podcast Breath talk dot podcast Oke sampai jumpa Dadah guys Sampai jumpa 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 Terima kasih.